Bagi teman-teman yang mau belajar usaha kuliner, bisa belajar di program Sekolah Bisnis Kuliner by Foodies. Dalamnya terdapat 150 modul lebih dalam bentuk video, tes, dokumen yang bisa di-download, yang disusun secara struktur dan rapi, kemudian bisa memiliki idea-idea untuk mengembangkan bisnis secara awal, untuk harga yang tepat, memahami berbagai masalah operasional, perpajakan, scale up, dan lain-lain yang disusun secara lengkap dan matang oleh tim foodies. Para pengajar dan mentor foodies adalah praktisi bisnis yang memiliki insight yang mendalam terhadap topik yang diajarkannya, Juga teman-teman berkesempatan untuk bisa menyerap berbagai ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu yang didasarkan oleh pengalaman, dan ilmu-ilmu yang didasarkan tentu sesuatu yang memang kita lakukan di lapangan untuk kemudian teman-teman implementasikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maju terus industri kuliner Indonesia. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Pakai layanan ekorik banyak peningkannya, tetap ekorik pakai layanan maksi. Salam bapak dan ibu sekalian, selamat datang di e-talks ex-foodies pada hari ini. Terima kasih banyak untuk mengucapkan kepada bapak dan ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara ekorik ex-marksi ex-foodies kali ini. Dan perkenalkan saya, Andri Monika, yang akan menjadi MC untuk penemani bapak dan ibu sekalian hingga 5 jam ke depan dengan topik yang begitu menarik, yaitu topikkan onset disease tahun 2023 di OPEC tersebut dalam publis Indonesia. Tapi sebelumnya, saya mau ngecek dulu nih, sinyal saya di sini, apakah terlihat dengan jelas? Baik, bapak dan ibu sekalian, ibu sekalian ini merupakan media edukasi bisnis yang nantinya bisa juga untuk membantu para pola usaha mendapatkan inspirasi bisnis, berinovasi dan mengembangkan bisnisnya jadi lebih baik lagi ke depannya. Karena ini juga pemerintah akan berdiskusi bisnis secara langsung menaik kendala bisnis yang usia yang terbaik dari para bisnis. Harap saja kita semua bisa sama-sama mempunyai informasi, mendapatkan inspirasi baru dari WhatsApp Insight yang pastinya bermanfaat untuk bapak dan ibu sekalian. Jangan khawatir, pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan kecaraan kebaikan dan juga eksklusif pada hari ini, yaitu ada Pak Rx Malibu, selaku founder jenis Indonesia, learning training platform for anti-industry, dan anti-kulia jenis selaku CEO founder, Vaksim Media, sekaligus menjadi expert implementator partner kami. Oke, bapak dan ibu sekalian, dalam acara webinar kali ini juga saya akan membacangkan sekitar usi untuk webinar pada kali ini. Mohon maaf, di sini lagi pujan deras banget, jadi sepertinya saya boleh stop video sebentar ya, supaya sehingga kalian juga bisa terus patah-patah. Oke, untuk pembicaraan kali ini, boleh dibandingkan dari tim equity. Terima kasih. Oke. Untuk saat sesi pembicaraan, nantinya pembicaraan yang akan menjelaskan materi, nanti bapak dan ibu sekalian bisa ya langsung bertanya di kolom Q&A, dan peserta juga bisa bersosialisasi dengan memanfaatkan kolom chat untuk sharing dan juga networking. Jadi, kita nggak tahu ya, habis dari sini kita semua bisa berkolaborasi bersama, dan untuk nantinya juga akan ada feedback form yang akan bapak dan ibu bisa ketik untuk bisa mendapatkan kolom Special Accurate Talks pada hari ini. Dan pada sesuatu yang juga kami akan mempunyai kesempatan nih, bapak dan ibu yang ingin bertanya langsung bisa kita kasih open mind. Dan pastinya yang sangat spesial pada siang hari ini, bapak dan ibu yang beruntung dan juga aktif di dalam acara kita pada siang hari ini, bisa mendapatkan beasiswa kelas online dari QDIS dan juga Special Marginal Accurate. Bukan hanya itu, nanti dari tim maksi juga ahli. Hadiah yang begitu menarik sekali, ada mas menikam ya, mas Adi, dan pokoknya nanti bisa dibuatkan untuk 5 orang yang paling aktif pada hari ini. Oke. Mungkin segitu untuk webinar musik kita pada hari ini, pokoknya kita jangan tegang-tegang di sini, dan kita bisa langsung masuk kalian ke sesi pertama, sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya juga. Kalau misalkan kita berbicara tentang komisar di sistem, apalagi dari QDM, pemerintah saat ini sudah menarikkan sebaiknya 30 juta, 40 mkm secara digital pada akhir 2013, dan angka yang sangat fantastik tahun 2023 nih, banyak barapi, apalagi sebagai buisnis. Sekaligus juga tahun 2023 ini, merupakan peluang yang memiliki potensi yang sangat besar di digitalisasi buisnis ini, tapi dengan semakin pesannya yang pertumbuhan digitalisasi, juga terdapat problem baru atau masalah baru yang muncul nih, sehingga gimana sih cara kita bisa bersaing, dan bisa mensejajarkan diri dengan persaingan kompetitor, sehingga omset kita ini terus merangkan. Ada nggak sih solusinya? Langsung aja. Tapi sebelum lama-lama lagi, kita panggilkan pemateri kita yang berbiasa, datang dari Bandung nih, ada founder foodis Indonesia, ada Pak Rex barengan. Halo, selamat siang Pak Rex. Halo, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat. Selamat sore ya di sana. Hari ini live gimana nih Pak Rex? Kebetulan lagi live-nya di Bali. Wah, berarti sekitar 1 atau 2 jam ya dari Jakarta ya. Halo, halo Mas Andi. Selamat siang juga ya Mas Andi. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, thank you banget ya Mbak Anggi. Mas Andi saya izin duluan ya. Oke, suara saya agak jelas ya teman-teman ya. Jadi, thank you banget nih having me here. Hari ini mungkin saya akan sharing sesuatu yang sebenarnya sangat interesting ya. Tidak terlalu sulit, tapi dalam bisnis itu sangat penting sekali. Nah, ilmu ini sebetulnya kita bisa implementasikan dalam berbagai bisnis pada prakteknya. Tapi tentu karena saya orang kuliner, saya akan mengambil dari sudut pandang kuliner ya, tentang bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan dan juga menjalankan wow faktor. Nah, ini materi yang simple, tapi seru, applicable buat teman-teman semua dan tentu aja impactful. Nanti kita akan lihat cukup banyak video-video di mana biar teman-teman ada bayangan, oh kayak gini ya ternyata kalau penerapan dari apa namanya wow faktor itu. Oke. Kenaran sedikit ya. Jadi, saya Rex Marido, CEO dari Foodies. Foodies ini F&B Ad Tech, jadi Education Technology. Kita memang berfokus pada training dan education di bisnis kuliner ya, khususnya untuk bisnis owner dan juga karyawan-karyawannya. Saya juga praktisi, pengajar, kemudian speaker, penulis buku, dan juga mungkin teman-teman tahu dulu, dulunya ya di tahun 2014. Saya juga founder dari Warung Abnormal. Kedikit tentang Foodies ya teman-teman. Jadi, kita punya bangun Foodies sudah cukup lama, kita punya pemikiran simple ya. Yang pertama untuk mendemokratizing ilmu. Jadi, saya ngejalanin bisnis ya dari nol sampai omset bisa ratusan miliar gitu ya setahun. Hal-hal yang kita alami selama ini ya, blind spot, tantangan, dan lain-lain, semuanya datang karena ilmu. Jadi, banyak sekali bisnis yang dimulai dari nol, kemudian berkembang, tapi nggak punya ilmunya. Nah, ini akan mempersulit teman-teman untuk kemudian fokus dalam pengembangan bisnisnya. Nah, disinilah Foodies hadir. Kemudian kita juga pengen meng-empower ya banyak pebisnis lokal untuk bisa berkembang, menjadi besar, menjadi lokal champion, dan juga sekaligus tentu aja menciptakan banyak lapangan pekerjaan melalui ilmu. Nah, sebenarnya kalau purpose pribadi sebenarnya sederhana. Kita pengen ngejar ilmu ini sebagai amalan jariah ya, karena at the end inilah yang kita bawa menghadap yang di atas kelak satu hari nanti. Nah, ini yang kita udah kerjakan di Foodies. Kalau teman-teman nanti mau lanjut belajar ya, kita punya 900 video YouTube lebih, kemudian Telegram Education, kita bikin juga artikel, kita bikin main magazine, dan semua ini gratis ya. Jadi nggak ada yang berbayar kalau yang saya tampilkan di Infraken. Nah, kita juga punya ya kelas-kelas yang berbayar ya, dan nanti teman-teman bisa cek sendiri detailnya di foodies.id. Oke, kita masuk ya ke dalam sesi. Sementara-satu poin paling penting dalam bisnis kuliner ya, khususnya, atau bisnis lain. Jadi, saya sebelum memulai kuliner, punya pengalaman 8 tahun lebih di bidang consulting brand social media dan marketing. Jadi pada prakteknya dulu, kita memang handling banyak sekali klien ya, mulai lintas industri, mulai dari apa namanya, pangan, kemudian textile, finance, dan lain-lain. Jadi, apa yang saya rangkum ini, sebetulnya sangat implementatif dan applicable sekali untuk semua. Walaupun seakhirnya saya memutuskan untuk punya bisnis sendiri ya, karena capek jadi consultant gitu ya. Kliennya kayak-kayak gitu ya. Konsultannya kurang gitu ya. Nah, balik lagi ya. Salah satu hal yang selama ini saya jalankan, yang sangat penting sekali saya diam, itu adalah world factor. Jadi, pengalaman kita memulai dari nol, sampai kemudian menjadi sangat besar. World factor ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Menariknya, world factor ini cukup applicable sebetulnya untuk teman-teman UMKM sekalipun, atau micro sekalipun. Jadi, dan ini, ini tahap awal, di mana kita memang membutuhkan ketika menjalankan bisnis ini, world factor ini. Oke, kita kasih disclaimer dulu ya, bahwa bisnis tentu tidak bisa berjalan dengan hanya world factor. Bisnis punya fundamentalnya, yang teman-teman harus juga pelajari. Tentang bisnis goal, tentang organization, tentang legal, finance, kemudian operation, supply chain, marketing and branding. Jadi, tidak segampang itu. Tetapi, untuk memulai bisnis, setidaknya starting awal, dan kemudian menjaga brand awareness kita ini untuk terus, pada tahap yang kita harapkan. Nah, world factor ini dibutuhkan. Dan jangan salah, world factor ini digunakan oleh banyak sekali company, yang besar-besar sekalipun. Kita kasih lihat contoh misalnya ya, saya ambil yang besar dulu ya, Black Donald gitu. Mereka berkolaborasi dengan BTS. Wah, itu kan luar biasa ya. Kemudian juga GFC, misalnya dulu mengeluarkan saus coklat, kemudian mengeluarkan beberapa varian-varian baru lagi. Nah, di sini perusahaan itu selalu akan mencari celah untuk membangun world factor-nya. Karena punya impact yang luar biasa terhadap bisnisnya. Kita lihat coba ya, impact-nya apa aja sih? Tapi sebelum sampai ke impact-nya, world factor itu apa sebetulnya? Kita sering denger ya, wow, world factor sih. Mas Rekh sering menggolok soal world factor. Tapi world factor sendiri itu apa sih sebetulnya? Nah, world factor itu teman-teman. Sesuatu yang mendorong terjadinya efek viral. Satu, misalnya kita bisa lihat ya, di sini ada FIP di TikTok atau Rails. Yang which is TikTok dan Rails ini sekarang platform yang luar biasa ya, pentingnya kalau dalam bisnis, nggak hanya bisnis kuliner. Orang yang bisnisnya legal, misalnya untuk urusan izin PT dan lain-lain, viral di TikTok, besar. Orang yang bisnisnya property, orang yang bisnisnya dokter, itu semua menggunakan platform TikTok dan Rails untuk membangun brand awareness-nya. Dari brand awareness kemudian, masuklah orang jadi interest, kemudian orang jadi akhirnya membeli. Nah, konsep yang paling sederhananya adalah AIDA. Nah, world factor ini, faktor ininya nih, AI-nya ini, membuat orang tahu, dalam jumlah yang sangat masif, dan murah tentunya, kemudian membuat orang ada interest di situ. Nah, ini, apa namanya world factor itu? Yang kedua, membuat target market sharing di berbagai social media. Nah, ini world factor ini. Tentu aja secara gratis, free. Kemudian mendorong konten kreator untuk FOMO. Kalau teman-teman punya world factor, kita nggak usah bayar konten kreator. Mereka kendatan bahkan membeli produk kita, ya, karena mereka terkena efek yang namanya FOMO. Ya, fear of missing out. Nah, ini kerennya world factor. Kemudian, world factor juga memaksa, ya, media untuk melakukan liputan gratis. Ya, jadi, kadang-kadang kita kalau pengen diliput media, gitu ya, nggak punya world factor apa-apa. Terus, medianya mau ngeliput apa? Tapi kalau teman-teman misalnya punya bisnis burger, burgernya dari daging ontak, misalnya. Ya, atau burgernya dari daging badak, misalnya. Nah, itu ada faktornya, tuh. Walaupun pada prakteknya, mungkin orang nggak akan beli juga, ya, burger dengan daging badak, atau burger dengan daging kuda, misalnya. Atau teman-teman jualan minuman, jualan minumannya susu kuda murni, misalnya. Yang nanti malam hot terus, gitu, misalnya. Nah, itu-itu world factor. Walaupun tidak ada yang beli, tapi itu menciptakan efek. Baik itu viral, diobrolin, FOMO, kemudian ada media rilisnya. Nah, ini yang kita namakan efek world factor. Dan juga mendorong dan memaksa konsumen untuk bikin konten. Jadi, kalau pas kita beli ke burgernya, misalnya, wah, guys, gue lagi makan, apa namanya, burger ontak nih. Wah, gimana rasa? Oh, enak banget, ternyata burger ontak, gitu, ya. Guys, gue lagi minum susu kuda liar. Wah, ada di liar, habis itu, ya. Nah, ini world factor. Sederhananya begitu. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa, ya. Nah, kenapa world factor ini penting? Apa sih yang kita bisa dapatkan, ya, atau kita bisa rasakan ketika kita menerapkan world factor dalam bisnis kita? Nah, teman-teman lihat, ada lima hal. Pertama, world factor itu menciptakan traffic konsumen. Zaman sekarang, nah, catat nih obrolin saya, orang itu makan konten baru beli produk. Jadi, dia lihat dulu nih di TikTok, misalnya, wah, lagi ada hidden gem nih. Oke nih, wah, kayaknya bahkan datang nih. Lihat, ada hidden gem, gue akan datang. Awareness, punya interest. Makan konten, baru rencana beli produk. Ya, sehingga world factor ini bagus sekali untuk menciptakan traffic. Ya, traffic konsumen yang luar biasa. Dan biayanya murah sekali. Artinya kalau kita FIP di TikTok, gitu ya, murah sekali biayanya. Bisa menjangkau ratusan ribu orang, atau bahkan jutaan orang, ya, dengan kemampuan konten, ya, menciptakan world factor. Ya, nah, kedua, world factor ini hemat biaya, teman-teman. Ya, jadi, biayanya bayangin aja, pakai platform TikTok. Berapa besar biaya platform TikTok? Mungkin teman-teman harus investasi, ya, di tim. Atau kalau tidak teman-teman investasi di tim, teman-teman berinvestasi di diri sendiri untuk menciptakan berbagai konten. Ya, jadi you are the content creator. Nah, ini penting sekali, ya, buat teman-teman semua untuk paham bahwa zaman sekarang, ya, content is a king. Ya, content is a king. Ya, jadi ini udah zamannya konten memang. Dan ini didukung oleh hasil research, ya. Nah, jadi ini tolong diperhatikan. Yang kedua, yang ketiga, sorry, world factor menciptakan trial effect. Jadi, orang itu jadi, wah, gue harus coba, ini harus datang, nih. Nah, ini yang penting sekali di zaman sekarang. Di mana kompetisi itu sedemikian crowded, ya. Jadi, kalau kita berhasil menerapkan konsep-konsep dari world factor, teman-teman akan menghemat biaya, kemudian juga mendapatkan awareness yang sangat tinggi, akhirnya traffic-nya datang, ya, dan akhirnya juga terjadi penjualan. Ujungnya, tadi sudah kita disclaimer, bahwa tentu aja kalau bicara orang beli balik lagi, apakah lusus tim atau tidak, itu banyak faktor. Ya, tapi setidaknya, di awal ketika kita memilih bisnis, menjalankan bisnis, dan memulainya, traffic muncul dulu, brand kita dikenal. Ya, ini hal yang paling penting, ya. Nah, keempat, ya. Tadi, world factor menciptakan FOMO, dan juga membuat brand awareness kita bisa dikenal. Nah, menariknya world factor-nya bukan sesuatu yang sulit, kerjakan, sebetulnya. Tapi, butuh konsistensi. Anda semua yang nonton ini, wajib nanti, ya, mulai ngonten di sini, dan mulai mempelajari bagaimana world factor ini bisa diimplementasikan ke dalam bisnis saya. Ya, tadi saya bilang, ya, tidak hanya kuliner soal world factor ini. World factor ini bisa untuk seluruh bisnis. Ya, khususnya yang B2C. Ya, artinya langsung direct to konsumen. Ya, bukan B2B atau B2C, gitu. Walaupun itu juga works, ya. Sebetulnya. Nah, mas, gimana ya, mas, kalau menciptakan world factor? Saya kan juga, orangnya, nggak banyak ide-ide, dan seperti itu. Nah, kita lihat, ya, teman-teman. Kalau bicara world factor itu, kita nggak usah terlalu kompleks berpikirnya, kita nggak usah terlalu ribet berpikirnya. Ya, ada tiga hal saja yang teman-teman ikutin. Nggak pakai banyak-banyak teori, deh. Yang pertama, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi, lihat TikTok orang lain, bagus nih, kayaknya viral, lagunya bagus, ikuti modif-modif sedikit. Dan memang prakteknya begitu semua rata-rata. Lagi ada musik yang viral, semuanya ikut. Untuk memanfaatkan momen, ya, sehingga kita mendapatkan juga hype-nya, kita mendapatkan juga awareness-nya, kita juga mendapatkan, ya, tren untuk kemudian kita manfaatkan bagi brand kita. Nah, yang kedua, ATP. Amati, tiru, plak-plak. Jadi, ini lebih ekstrim dari modifikasi. Pokoknya, dia buat apa, gue buat juga, gitu. Tentu dengan versi produk yang berbeda. Ya, contoh, misalnya, kalau Bittersweet by Nazra, lagi bikin, wah, ini enak banget nih. Nah, kita yang punya snack, wah, ini enak banget nih. Kita juga lagi bikin. Nah, contoh, gitu ya. Nah, atau yang terakhir adalah amati, kasih inovasi. Jadi, kita memang berinovasi. Contohnya gimana, Mas? Mas, kalau saya seorang tukang nasi goreng, katakanlah saya seorang pebisnis nasi goreng, bagaimana saya bisa menciptakan low-faktor, menciptakan efek viral, menciptakan orang membicarakan brand saya. Nasi goreng kan begitu-begitu aja, Mas. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Wah, jangan salah. Teman-teman, kalau lihat, Dim's the Meat Guide. Mulai dari eksplorasi-eksplorasi masak stik, kemudian akhirnya punya yang price point-nya itu jutaan kalau mau makan di situ. Atau teman-teman lihat, Bittersweet by Nazra, misalnya. Mulai dari hobi, bikin dessert, akhirnya bikin sekarang, sudah jadi bisnis yang miliaran. Nah, Anda juga kalau punya nasi goreng, misalnya. Anda ciptakan dong konten-konten yang terkait dengan nasi goreng. Ya, contoh misalnya, setiap hari membuat nasi goreng yang unik-unik. Misalnya contoh hari ini. Guys, kita akan bikin sebuah nasi goreng yang isinya, wah, kejutan deh mukanya hari ini. Wah, pas mulai, halo guys, kita akan bikin nasi goreng tringgiling. Jadi, tringgiling di nasi goreng gitu ya. Atau misalnya, guys, gue kemarin banyak lewat lembang, banyak sekali, apa namanya, nanas. Wah, gimana kalau kita bikin nanas, guys? Nasi goreng nanas. Nanti di TikTok bertanya juga ke teman-teman, guys, kita bikin nasi goreng apa lagi nih besok? Wah, macam-macam tuh. Bang, bikin nasi goreng ini bang, apa namanya, kuda. Bang, bikin nasi goreng biawang. Ini, ini cara kita membalu faktor. Tidak peduli Anda bisnis apa aja. Sebetulnya, kalau kreatifitasnya digunakan, akan selalu ada peluang. Inilah enaknya zaman sekarang, sosial medianya, sejak ada TikTok. Dimana jumlah follower tidak ada urusan dan tidak ada pengaruhnya. Mostly ini terkait dengan konten, interest, dan orang yang kemudian tarik untuk menonton dan melihat tentu aja TikTok-nya kita. Nah, jadi teman-teman harus mau belajar tentang konten. dan sekarang itu enggak perlu kompleks-kompleks teman-teman. Harus pakai kamera keren lah, apa lah, cukup. Jadi jangan mikir tiba-tiba langsung, oh, sebabnya saya harus beli kamera 30 juta gitu, mas ya. No, 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 no. Pakai handphone dulu aja. Hire team satu-dua orang untuk editing dan lain-lain. Nah, itu tiga pendekatan. Oke, sekarang kita coba lihat delapan pendekatan menciptakan wow faktor. Delapan ini teman-teman bisa pakai, bisa strategi-in, bisa apa, tapi delapan ini hanya untuk sekedar inspirasi aja. bahwa, eh, bisa juga ya gitu ya kalau bikin wow faktor ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, wow faktor itu bisa diciptakan dari produk itu sendiri. Jadi, your product is your wow factor. Ya. Jadi, kalau bikin nasi goreng, misalnya, eh, jangan, standar banget cuma nasi goreng gitu. Ciptakan juga nasi goreng standarnya, tapi kemudian ciptakan juga nasi gorengnya yang punya wow faktornya tadi. Ya, contohnya, misalnya, oh, nasi goreng babat standar, nasi goreng ayam standar, kambing standar, tapi standar pada nasi goreng kuda. Nah, itu faktornya. Aku nggak kira-kira, belum tentu orang akan beli, tapi itu nilai berita. Itu wow faktor. Ya, yang bisa membuat orang jadi FOMO, tadi ya, lima hal, membicarakan, mempiralkan, ya, dan lain sebagainya tadi. Ya, produk itself. Jadi harus dipikirin kalau bikin produk, wow faktornya apa ya? Mas, kalau saya udah jalan, bisnisnya gimana? Pikirin untuk launching produk baru yang punya wow faktor. Ya, nah, bisa seperti itu juga. Ya, kita lihat contohnya. ini yang pertama. Bagaimana dia menggunakan nasinya, ya, nasenanya. Udah, orang-orang kalau datang ke dia pasti konten. Nggak mungkin enggak. Ya, nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Ngantri cuman makan sotong. Wow faktornya di mana? Gede. Sotong. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan your product is your wow faktor. Ya, jadi pikirin kira-kira produk gue apa ya yang bisa jadi wow faktornya. Ya, mau itu bisnis kuliner, mau atau bukan, yang lain-lain. Sama aja cara konsep berpikirnya. Oke, kita lihat yang kedua. How to. Jadi, wow faktor itu juga bisa diciptakan dari cara kita. Cara kita mempresentasikan, cara kita masak, cara kita membuat sesuatu yang cara ini kemudian menarik untuk dikontenin, menarik untuk diviralin, menarik untuk dibahas, menarik untuk difoto, dan lain sebagainya. Ya, nah kita lihat contohnya seperti apa. Pencinta pedas, ayo merapat. Kali ini gue mau rekomendasiin kalian sambal yang dimasaknya secara unik karena sambalnya lihat nih teman-teman. Ini satu setengah tahun lalu kita sempat posting, kudis tempat posting. Ya, bagaimana sambal bakar ini dulunya namanya sambal gami, kemudian berkembang kita sebut namanya sambal bakar dan rame lah akhirnya buat sambal bakar. Kan pada prakteknya ini jualan pecelili dan kawan-kawan. Tapi, how to-nya, caranya dibuat berbeda. Ya, dimana sambalnya dibakar, di show off. Sehingga akhirnya muncullah bisnis-bisnis dari sini yang luar biasa viral. Bahkan ya, kalau sambal yang berbakar yang punya Richard sama Ibenma bisa mendapatkan pendanaan 15 miliar gara-gara bisnis ini. Ya, nah, jadi how to itu sesuatu yang bisa teman-teman explore. Nah, ini contoh lagi ya. Saya kasih lihat how to. apa harta dunia Bila tak ada cinta yang menjirka Masyur dan semua kerjanya Asik ya buahnya. Wuh, belum ada ya di Indonesia ya. Ini mungkin di Melayu ya. Nah, ini kalau dibuat nanti teman-teman how to-nya caranya jain pula kemudian di ini. Wah, cakep bisa jadi bisnis kayak sambal kembangkan jangan-jangan. itu ini. Kemudian dari brand activation. Jadi dari aktivitas kita membangun komunikasi brand. Kita lihat ya contohnya. nah itu dari sisi aktivitas ya. Jadi dia ada lomba teriak yang kalau teriaknya itu menyentuh level mana itu bisa dapat samukain of gifts atau voucher atau apa yang dilakukan oleh McDonald's kalau gak salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, faktor juga bisa dari sisi packaging. Jadi packaging itu adalah cinta pada pandangan pertama. Jadi orang pas datang ucah ke packagingnya bikin konten dulu. Jadi jangan packaging kita datang langsung disobek sama konsumen. Yang penting makan gitu. kalau teman-teman punya packaging datang konsumen langsung bentar gue ngonten dulu nih keren packagingnya. Nah ini packaging yang overall factor. Contoh misalnya jadi carilah packaging yang membuat konsumen itu mau ngonten packagingnya kita. Nah yang keempat, eh yang kelima, sorry, extreme pricing. Jadi wow factor itu juga bisa diciptakan dari kita menciptakan model bisnis yang extreme pricing. Tapi ingat ya, bisnis model extreme pricing ini harus punya ilmunya. Dan ilmunya adalah tentang operational excellent and cost leadership. Kita enggak bahas tentu hari ini. Waktunya terlalu mepet. tapi teman-teman harus paham ilmu ini nanti belajar lagi tentang cost leadership dan operational excellent. Nah sehingga jadilah seperti bisnis-bisnis megacoan, kober yang memang bisnisnya luar biasa besarnya, rame dengan harga yang murah tapi ingat bukan murahan dan bukan tidak menguntungkan, sangat menguntungkan. Nah ini contoh ya. itu yang kelima ya teman-teman itu yang kelima yang keenam nah low factor juga bisa kita dapatkan dari amazing location muncullah hidden gem hidden gem tapi sekarang jamannya aneh ya pinggir jalan hidden gem juga cuma dibikin masuk dari samping jadi hidden gem gitu ya tapi no problem ya bahwa low factor juga bisa diciptakan dari dimana kemudian lokasi kita berada ya yang ketujuh story behind nah ini menarik nih jadi low factor itu juga diciptakan bisa kita ciptakan dari cerita yang kita bangun ya atau cerita yang di develop sama orang lain ya nah teman-teman coba temuin cerita apa yang menarik yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman sehingga itu bisa menjadi pembicaraan atau menjadi sesuatu yang viral atau sesuatu yang bikin orang homo ya warung yang ada di kelapa gading ini ya makan di restoran yang ownernya mohon-mohon buat dipromosiin ownernya yang mohon-mohon tidak dipromosikan ini cuman honest review aja guys welcome to playlist makanan episode 2 yang pertama ini teman-teman di kelapa gading kalau gak salah ini ngantrinya harus 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya ya waktu itu ya sekarang saya gak tau apakah masih seperti itu tapi ini menciptakan cerita tersendiri akhirnya orang itu terus membicarakan ini dia booking ngonten booking ngonten seperti itu atau ini cerita tentang house ya yang mereka develop untuk memperlihatkan bahwa sebagai sebuah brand nasional wah ini luar biasa perjuangannya ketika dibangun ya story behind ya teman-teman ya ya makan di restoran ya kita lihat juga pofaktor itu juga bisa datang dari anda sendiri nah ini seperti yang saya bilang tadi ya your yourself ya bagaimana kita bisa membangun personal brand sebagai seorang yang ahli baso ahli nasi goreng ahli sate terserah tapi di konten-in dengan kreativitas akhirnya orang kenal dengan brandnya kita ya kita lihat contohnya bittersweet ya Mbak Najla dapet THR pas lagi makan dessert box jadi ceritanya pas aku lagi makan dessert box eh kok ada yang aneh nah karena aku orangnya keto aku ambil aja deh benda aneh itu dan ternyata aku dapet 100 US dollar dari viral yang begini-begini teman-teman padahal secara konsep eksekusi bukan sesuatu yang luar biasa kan maksudnya kompleks gitu enggak ya di dessertnya dia bikin aktifasi ya taruh duit taruh emas dan lain-lain kemudian dijadikan konten ya teman-teman bisa tuh misalnya taruh rubel gitu mata uang Rusia gitu atau kita lihat dims ya ini akan jadi salah satu menu terpecah yang ada di stekos gue yuk kita masak oke karena bentar lagi stekos gue mau buka dan bookingan udah buat dims the meat guy ya sekarang wah itu apa namanya meat cafe itu luar biasa ya dapat liputannya dari mana awalnya dari konten ya kemudian akhirnya bisa menjadi bisnis yang mungkin omsetnya sehari puluhan juta ya nah jadi anda adalah semua faktor brand anda sendiri ya jadi jangan males untuk bikin konten ini akan jadi akhir ada 6 strategi juga kalau kita mau menciptakan war faktor ya dengan dari sisi produk yang nomor 1 tadi tuh dari 8 nomor 1 ya itu bisa di break lagi dari 6 strategi nah itu apa aja tuh ya dari sisi produk ya pertama lebih unik ya jadi kita lihat contoh sebenarnya jualannya sama tapi dibikin lebih unik konten gak kira-kira kalau datang ke tempat kayak begini konten pastinya ya karena kenapa memang bisa di konten poinnya begitu ya tadi kan kita udah sepakat bahwa low faktor itu membuat konsumen jadi konten membuat influencer jadi FOMO ya membuat media jadi datang meliput membuat FVV di TikTok dan lain-lain ya ini poinnya low faktor itu jadi anda harus punya nih kira-kira apa low faktornya ya nah kedua lebih ekstrim ya kita lihat contoh disini nah gimana ya kita makan cappuccino segede gaban gitu ya itu atau ada ini kebelahnya balungan bakar dinosaurus jadi jadi banyak udah kayaknya dinosaurus misalnya kita lihat yang ketiga ya balungan bakar sandal lah kalau lebih besar banyak kayak kita bikin sesuatu yang lebih besar lebih banyak ekstrim misalnya kita lihat contoh nih bubur ayamnya nih bubur ayam tidak ada ahlak ya jadi bubur ayam gak ada ahlaknya nah kayak gini nih wah ini bubur topping ayamnya lebay banget sampai menggunung gitu jadi ini tuh namanya bubur ayam jadul judulnya tuh ini bekas bubur ayam tatang bubur disini tuh terkenal kental banget sampai mangkoknya dibalik kalau anda punya wow faktor buburnya dibalik gak tumpah topping yang gak ada ahlak konsumen atau influencer itu akan bikin konten secara gratis ya kalaupun teman-teman punya budget atau punya duit ya teman-teman bisa dapat efek viralnya karena produknya punya wow faktor tadi ya jadi kita harus benar-benar thinking ya kira-kira apa dari produk kita yang bisa kita jadikan ulfaktor atau lebih gak masuk akal atau lebih aneh nah ini contoh lagi bittersweet ya di dalam dessert boxnya ditaruh emas waktu itu antrian gofoodnya luar biasa jadi sehari dia keluarin beberapa dessert box yang dalamnya ada emas tentu plastiknya udah putrid itu ya gitu nah ini menciptakan dua faktor yang jadi obrolan viral dimana-mana semua orang akhirnya tahu brandnya bittersweet itu ya apa biasa sama satu gram ya untuk membangun brand sedemikian ya powerful saat ini dan jadi besar seperti itu lebih heboh nah ini lebih heboh ini sama banyak-banyak agak-agak agak-agak so ya terakhir ya apa sih keuntungan ketika kita punya produk lebih yang punya wow faktor satu memorable ya teman-teman ya memorable itu gampang diingat jadinya yang kedua talkable ya artinya dibicarakan kita ngomongin eh guys eh lu pernah nyobain gak sih itu burger ontak enak banget tuh ternyata burger ontaknya misalnya seperti itu kemudian ketiga adalah instagramable dan tiktokable ya and then viral yes and then tentu aja onset ujungnya oke bagaimana cara kita biar inovatif dan kreatif ya untuk menciptakan banyak mu faktor dalam bisnis kita tadi saya udah spill di awal amati tiru modifikasi ya amati tiru plat-plat ATP dan amati reaksi inovasi ya nah sumbernya dari mana sumbernya teman-teman harus punya nah yang namanya data fakta informasi knowledge dan juga experience artinya apa mas artinya nontonlah tiktok yang berguna nonton youtube yang berguna baca-baca artikel-artikel yang bermanfaat baca buku kemudian join di grup ya ikut kegiatan macam ini workshop untuk apa untuk menteri ya inovasi di dalam otak kita sehingga kita bisa menciptakan banyak faktor di dalam bisnis kita faktor ini bukan satu kali atau dua kali ini sesuatu yang continue kita ciptakan setiap setiap 3 bulan setiap 5 bulan 6 bulan 12 bulan melalui strategi marketing sudah ada marketing kalendernya so teman-teman kalau teman-teman memahami keseluruhan konteks seperti ini tidak lagi ada omongan bahwa saya bukan orang kreatif karena kita seorang bisnis itu ada orang kreatif karena kreatif itu punya pola inovasi itu ada polanya dan polanya bisa dipelajari seperti ini jadi tidak boleh jadi alasan saya orang produk saya orang operasional tidak bisa seperti itu Anda pebisnis teman-teman pebisnis punya tanggung jawab besar terhadap bisnisnya dan zaman sekarang faktor konten itu salah satu senjata yang sangat powerful sekali di dalam menjalankan bisnis harus dikuasai nah teman-teman dari mana semua ini nanti teman-teman riset komunitas workshop ikut social media ikut grup wah banyak sekali deh jadi jangan tiktok itu dipakai buat nonton prank kucing doang nonton kuntilanak di prank gitu nah itu boleh sekali-sekali ya jadi jangan screen time-nya 7 jam tapi 6 jam isinya prank gitu ya sesuatu yang tidak ada manfaat ya ayo kita pebisnis punya tanggung jawab untuk menjadi sukses karena banyak karyawan yang menguntungkan hidupnya dengan bisnis kita dan juga punya tanggung jawab untuk membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja so apa wow faktor kamu ayo dicari ya nanti kalau sudah ada wow faktornya coba tag instagram saya gitu ya atau instagram podis wah saya menemukan wow faktor saya ini secara continue so teman-teman ya waktunya memang singkat ya tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya silahkan dipelajari lagi tentang faktor ini sukses is yours thank you semua oke menarik banget Pak dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu karena ada kendaraan teknis dari pekan saya Anggi Monica jadi untuk saat ini saya mengambil alih sebagai moderator ataupun MC ya oke jadi salam kenal teman-teman semua para calon pengusaha ataupun yang sudah menjadi atau yang sudah menjalankan bisnisnya dan memang informasi yang Pak Rex berikan sangat bermanfaat banget tuh buat teman-teman sekalian ya mungkin kita udah sering melakukan di jaman masih sekolah atau dari mulai atau dari dunia kerja ya udah apa namanya amati tiru modifikasi yang seperti itu biasanya memang udah cukup sering dilakukan ya dan harapannya bisa dilakukan juga kalau memang dari teman-teman mau pengaplikasikan ke bisnis dan selanjutnya mungkin gak cuman membahas dari sisi apa namanya faktor saja dan mungkin kali ini rasanya kurang cukup ya kalau memang hanya membahas dari sisi bagaimana bagaimana cara-cara untuk menjalankan suatu bisnis kuliner tanpa dibarengi dengan laporan keuangan dan biasanya karena laporan keuangan ini cukup menjadi informasi yang sangat penting bagi suatu bisnis dimana laporan keuangan sangat-sangat menjadi penting dan dibutuhkan sekali untuk para pelaku usaha mungkin saya bisa lanjutkan ke sesi berikutnya ke Bapak Andi Boyadis selaku sif atau founder dari CEO dari Maxi Media Indonesia dan halo selamat sore Mas Andi gimana kabar teman-teman di akurat aman oke kamera saya mohon maaf dari teman-teman semua oke dan mungkin langsung aja ya dari para dari dari Mas Andi bisa melanjutkan panah-panah materinya mungkin dari teman-teman udah menunggu juga nih gimana sih cara memperbaiki ataupun mengatur laporan keuangan yang baik diselesaikan untuk Mas Andi baik terima kasih selamat siang menjelang sore salam kenal Pak Rex Om Rex Kang Rex sih sebenarnya sama-sama orang Bandung kita salam kenal ini tadi banyak sekali wow itu harus kita terapkan teman-teman khususnya para pelaku usaha baik yang memang masih menjalankan usaha di bidang kuliner ataupun di bidang-bidang yang lain ya nah secara topik temanya tema lanjut sebenarnya ini kalau bicara dari Kang Rex saya bilang Akang jadi ada istilah if you don't learn you don't change if you don't change you die now you learn or die jadi kalau pilihan kita saat ini belajar atau berubah kalau nggak berubah ya mati now you learn or die jadi pilihannya cuma dua mati mati terlalu kasar meninggal artinya momentum yang dibuat oleh nah saat ini tema kedua kita terkait dengan setelah kita menerapkan wow ini kan efek dampaknya sebab akibatnya adalah omset makanya temanya adalah omset jadi ngejar wow-nya ngejar omset-nya izin saya share screen oke roketkan omset bisnis tahun 2023 bersama akurat online di jadi karena 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 sebelumnya konsultan sekarang sebab lagunya yang real product saya kebetulan masih konsultan jadi masih tahu saya capeng bisa jadi bisa jadi Kang Rex sudah banyak real product yang diciptakan seperti detik kurangnya nah temanya apa namanya sorry dari koneksinya kita bisa halo halo mas Andi halo sudah ada sekarang halo ya sudah 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 mungkin saat present bisa di non-aktifkan dulu kali ya untuk videonya ya ya biar lebih smooth oke mohon maaf dari rekan-rekan mungkin karena cuaca lagi sangat hujan deras ya mempengaruhi koneksi-koneksi ya aman siap sudah oke sudah ya lanjut siap balik lagi ke slide pertama tentang omset dan profit jadi dua hal ini memang dua hal yang sangat kita sering dengar selaku pelaku usaha maupun yang memang belum memulai untuk usaha tapi kalau bicara dari dua sisi ini dua sisi yang berbeda jadi kalau omset itu biasanya kita kenal sebelum dikurangi beberapa biaya-biaya baik itu HPP maupun biaya-biaya operasional tapi kalau profit itu sudah kita sebut sebagai laba bersih jadi ketika perusahaan sudah mengurangi banyak faktor-faktor tadi seperti HPP biaya penyusutan dan lain-lain itu kita sebut profit tapi kalau dari sisi eksternal pajak khususnya mungkin saat ini banyak pelaku usaha memang delay-nya baru dari sisi omsetnya saja tapi hati-hati omset ini hanya berlaku untuk pribadi tiga tahun untuk CV itu hanya empat tahun dan PT-nya di tiga tahun artinya berbatas juga laporannya jadi kalau teman-teman Bapak Ibu saat ini masih lapor pajak dengan berdasarkan omset itu juga hanya berbatas waktu kedepannya dari pihak eksternal atau pajak menyarankan untuk memang pembukuannya melalui pembukuan yang benar artinya berdasarkan profit jadi dua unsur yang kita sampaikan ini memang hal yang berbeda tapi saat ini kita sudah tahu omset itu laba kotor sedangkan profit itu adalah laba bersih seperti itu lalu seperti apa sih omset para pelaku usaha saat ini nah ini berdasarkan beberapa data bahwa rata-rata para pelaku UMKM itu omset per tahunnya di 300 ini secara hasil analisa tapi dari 300 juta per tahun ini ternyata tidak kalau dirata-ratakan lagi hanya 49% yang mencapai angka itu jadi kalau 49% itu sekitar 149 juta jadi kalau dirata-ratakan para pelaku usaha itu memiliki omset di 149 juta per tahun nah bagaimana kalau kita ingin ledakan-ledakan yang wow yang tadi disampaikan oleh Kang Rex ya memang itu harus dilakukan agar omsetnya bisa mencapai 100% kalau bisa lebih dari 300 juta atau tadi kita dengar dari Kang Rex bahwa banyak pelaku usaha UMKM itu yang memang omset sudah di atas itu mungkin atas 4,8 per tahun nah ini menjadi standar kita bahwa omset itu perlu dikejar kalau pelaku usaha tapi bagi ending sebuah laporan tetap yang kita lihat adalah profitnya karena banyak juga contoh kita mau usahanya apa kuliner kuliner kan rata HPP di 60% artinya kan profit kita sudah kebayang di 40% itu belum ada biaya-biaya seperti kaji sewa penyusutan kan gitu ya bisa saja bersih-bersihnya cuma 10-20% artinya semakin besar omset bisa juga beriringan dengan semakin besar profit yang kita miliki seperti itu nah 10% WKM di Indonesia ini ternyata tidak memiliki manajemen keuangan nah ini hal yang perlu kita khawatirkan penyata di 63 juta WKM hanya seletap 6 juta para pelaku yang memang aware terhadap laporan keuangan laporan keuangan ini bisa kita digunakan dengan menggunakan alamat atau tidak sama sekali dengan alamat atau mungkin ada yang memang menggunakan jasa keeping dia lempar reportnya dia lempar semua bond-bondnya ke vendor konsultan atau peruangan untuk dikerjakan tapi sejauh apa literasi para pelaku untuk uwe terhadap laporan keuangan tersebut karena rata-rata apalagi dipikirkan kulit cukup dengan sistem POS dia merasa sudah punya laporan padahal sebenarnya itu terkait dengan laporan konsent saja itu satu tools lagi di sistem back-end untuk menghasilkan laporan keuangan ini juga mau main bagi kita bersama ternyata salah tidak kalau pelaku usaha hanya di POS saja yang diperhatikan saya sudah punya POS ini pak belum saya satu sistem lagi untuk uangan belum karena ternyata hanya 10% harap laku WKM yang benar menjalankan sampai dengan manajerial kelaburan keuangan ini perlu hal yang kita harus menai ternyata khawatirnya panjang ini aktif 2018 artinya tahun ini sudah berlaku untuk PT tahun depan untuk CV dan 7 juta lagi untuk perorangan nah ini pasti kedepannya Ibu Sri Mudani Kementerian keuangan akan menyarankan semua para pelaku saya itu ke pemupuan atau laporan keuangan seperti itu nah mengapa pembisnis tidak memiliki laporan keuangan ini hasil kita hipotesa ya jadi mungkin pertama kurang memakni manfaatnya ternyata ah cukup lah dengan satu sistem POS itu sudah cukup untuk saya bisa kontrol stock bisa kontrol omser harian tapi ternyata bukan itu Bapak Ibu jadi kita juga butuh sampai dengan hal-hal retail hutang aset nah itu perlu kita kontrol jadi saat ini kita harus membuka literasi lebih dalam terkait manfaat lakukan keuangan sangat banyak baik itu dibutuhkan internal maupun eksternal yang kedua tidak ada permahaman cara membuat perempangan nah aku hadir untuk mempermudah itu aku alat Bapak Ibu alat ini juga akan disupport oleh SDM artinya alat yang baik ketika SDM tidak mampu mengerjakan juga tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang baik nah aku memberikan satu alat yang baik mudah-mudahan Bapak Ibu akan cepat dalam proses demikasinya seperti itu yang kedua sumber daya yang kita sebutkan para pelaku disibukan disibukan dengan banyak hal itu kita hal yang lumrah disibukan dengan hal harus membuka pasar baru memikirkan wow faktor yang sudah kita pelajari 40 menit yang lalu tapi langkah baiknya para pelaku saya juga aware terhadap back-end-nya jadi dibagi lah kalau tadi kata istilah Kang Rex screen time-nya bukan hanya screen time dari sisi managerial dari sisi pemasaran kreativitas tapi dari sisi back-end-nya pun perlu kita perhatikan yang kedua kurang orang untuk menangani tadi balik lagi SDM SDM itu bukannya nggak ada Bapak Ibu tapi banyak cuman yang cocok yang kadang cocok-cocokan lah kalau kata orang Sunda jadi kalau nggak cocok sering gonta-ganti SDM bingung juga Pak ini juga ada mungkin nanti secara-cara bagaimana SDM kita itu bisa bertahan dengan kita seperti itu ya nah ini dua hal yang perlu kita amati bahwa pemisnis itu tidak memiliki laporan karena apa seperti itu nah ini semua orang tahu baik itu yang memang basically-nya adalah akunting laporan itu bukan hanya bicara tentang kondisi keuangan untung atau rugi tentang harta atau hutang tentang bisnis sedang naik atau lesu atau dasar-dasar pengambilan keputusan lainnya jadi kalau bicara manfaat sangat banyak yang bisa kita lihat dari laporan keuangan ending dari sebuah sistem adalah laporan keuangan laporan keuangan ujung-ujungnya untuk pengambilan keputusan kan seperti itu nah kalau syarat peminjaman karena beberapa bank juga pihak-pihak eksternal juga menyarankan punya satu format laporan keuangan yang sebagai syarat pengajuan peminjaman modal seperti itu ya jadi banyak banyak manfaat ternyata Bapak Ibu yang bisa kita raih ketika kita memiliki laporan keuangan dengan baik seperti itu nah ini strateginya jadi hadirnya akurat hadirnya fooddisk hadirnya maksi itu memiliki strategi yang sama mungkin beda bagiannya saja beda memanagenya saja jadi memanagenya keuangan di era digital ini memang perlu banyak perencanaan kalau bicara perencanaan planning gak akan jauh dari yang namanya budgeting nah ini perlu banyak persiapan perlu banyak pengendalian dana dan aset juga harus perlu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti itu ya ini strategi yang perlu kita lakukan jangan lupa yang paling penting kata almarhum istri dari Tukul Arwana itu susisi milikiti wele-wele itu jagonya menjaga arus kas cash flow jadi perusahaan itu akan hidup ketika cash flow-nya ada apalagi hidupnya dari operasional ya kan karena cash flow itu ada tiga unsur ada dari operasional dari financing ada dari investing perusahaan yang baik hidupnya dari operasional tapi kalau sudah berhubungan dengan financing pinjam duit baik dari pihak pembuatan istimewa atau pihak-pihak keluar itu mulai ada catatan-catatan seperti itu atau sampai dengan investing kalau investing beli aset baik tapi kalau investingnya adalah jual aset nah ini makin dipertanyakan kan gitu ya kalau orang akunting sudah resend duluan dalam satu perusahaan nah ini ada pertanyaan mungkin orang akuntingnya sangat paham tentang arus kas perusahaannya mungkin sudah mulai ngeri-ngeri sedap nih arus kasnya sudah bukan main dari operating tapi sudah dari financing ataupun sampai dengan investing jual aset nah itu perlu kita jaga yang pertama adalah cash flow jadi bukan labah rugi dulu tapi saat ini banyak pelaku usaha yang lihatnya laporan labah rugi dulu kalau kami menyarankan cash flow-nya dulu kalau cash flow-nya baik labah rugi itu belum tentu benar-benar rugi kok Bapak Ibu tapi kalau cash flow-nya sudah benar-benar jelek itu sudah menggambarkan perusahaan yang kedua memaksimalkan keuntungan jadi keuntungan ini ada yang perlu kita saving ada yang perlu kita lakukan presentasi untuk mengembangkan bisnis lain unit baru seperti itu ini perlu kita lakukan memaksimalkan keuntungan yang kita miliki meroketkan omset bisnis tadi yang sudah disampaikan Kang Rex ada beberapa tips yang perlu kita jalankan agar omset ini beriringan dengan ide-ide yang sudah tadi dipaparkan jadi kalau idenya menarik viral FIP mau nggak mau omset pasti ngikutin itu pasti linear prosesnya yang kedua meningkatkan efisiensi jadi efisiensi efektivitas dan ekonomis akan terus bisa kita wujudkan ketika tujuan managerial dari memanese sebuah laporan keuangan ini bisa kita lakukan memastikan kelangsungan hidup perusahaan itu sudah jelas kalau uang ada omset ada keuntungan ada yang otomatis kelangsungan hidup perusahaan bukan hanya bertahan satu tahun dua tahun tiga tahun tapi bisa bertahan lama usaha yang baik bukan usaha yang sekali jadi gede tapi hilang setelah dua tahun tapi yang bisa diturunkan ke generasi selanjutnya kan gitu Bapak Ibu kalau cuma usaha satu tahun viral nah itu juga masalah tapi kalau usaha kita bisa diturunkan ke generasi kita baik generasi kedua ketiga keempat nah itu yang mantap seperti itu nah ini beberapa langkah menerima laporan keuangan mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini catat hal yang keluar catat uang masuk stok kalau baru gini biasanya sudah dilakukan pada pelaku usaha baik gitu yang di bidang FNB maupun di luar bidang FNB nah ini beberapa ilustrasi kalau masih oke beberapa ilustrasi ini artinya sebuah laporan itu akan terwujud ketika kita mencatat sebuah transaksi gitu ya transaksi ini ujung-ujungnya ke laporan keuangan seperti itu ini saya coba skip saja karena berhubung dengan waktunya artinya hal-hal ilustrasi yang tadi kita coba contohkan ini yang biasa terjadi di perusahaan mencatat biaya operasional mencatat beban-beban operasional ini case-case yang biasa kita lakukan di perusahaan seperti itu nah ini beberapa tips memudahkan ya jadi sistem lahir karena ingin banyak manfaat untuk sejuta umat seperti itu nah tips memudahkan ini yang kami berikan dari sisi satu sistem yang bernama akuret jadi akuret itu memberikan banyak tips kemudahan dalam proses baik mulai dari trainingnya sampai dengan pengalokasian penggunaan modelnya oke nah ini tema lanjutannya ya jadi era di 2023 ini lonjakan yang cukup besar untuk kita lakukan digitalisasi semua hal yang simpannya digital pasti percepatan ujung-ujungnya nah ini perlu kita lakukan agar menghasilkan banyak-banyak hal yang bisa kita optimalkan baik secara laporan baik itu laporan penjualan pengeluaran maupun laporan keuangan seperti itu oh iya ini disclaimer jadi akuret ini penggunanya sudah 483 ribu pengguna bapak ibu artinya produk yang sudah cukup terpercaya bahkan sangat terpercaya bagi saya pribadi karena kami adalah authorize-nya dari akuret sebagai tim untuk implementasi sistem dan sudah 21 tahun berarti kurang lebih dari 98 dan 7 tahun terus meraih top brand sebagai sistem akunting di Indonesia ini produk asli Indonesia punya seperti itu ya banyak solusi yang bisa kami berikan mulai dari kasir pembelian stok biaya aset dan sampai pajakan setelah orang jadi kalau use case-nya untuk bisnis F&B karena hari ini mungkin banyak yang hadir adalah di bidang F&B jadi memotong cost sistem hingga 50% tanpa menghilangkan fitur yang dibutuhkan dia akuret ini memberikan satu fitur dari end-to-end dari pembelian stok, production penjualan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan mematau stok itu menjadi hal yang sangat lumrah bahwa kita tahu F&B biasanya melakukan stok harian untuk mendapatkan nilai HPP-nya jadi akuret sudah memberikan manfaat ke arah sana untuk sistemnya kelola hutang dan kelola hutang manage stop hasilkan laporan keuangan dalam hitungan detik jadi tinggal klik drive muncul dia laporannya tanpa harus ada pengolahan buku besar neraca trial balance itu sudah tidak ada karena sistemnya canggih cukup input prosesnya dilakukan oleh sistem maka hasil outputnya adalah laporan keuangan seperti itu lalu menyederhanakan dari sisi pelaporan pajak jadi hal yang tidak bisa kita pungkiri Bapak-Ibu bawa pajak ini akan terus simultan dengan usaha kita ada PPH21 kalau kita punya karyawan ada PPN kalau kita sudah PKP ada PPH23 kalau kita jualannya jasa jadi saya sempat baca ada yang usahanya di bidang jasa juga itu pasti karena di PPH23 PPH15 kalau memang bergerak di bidang transportasi layaran misalnya itu banyak pajak-pajak di Indonesia yang cukup perlu kita pertimbangkan maka kita butuh satu sistem untuk mengakomodir sampai sisi pajaknya juga seperti itu oke ini beberapa fitur yang bisa nanti Bapak-Ibu baca baik itu di media sosial akurat online maupun di media web akurat online gitu ya nah ini beberapa add-on jadi sistem kedepannya itu makin canggih kelihatannya Bapak-Ibu banyak vendor-vendor yang sudah mulai merapat akurat untuk bisa bersinergi bisa saling integrasi gitu kan ya DCP masuk MOCA masuk di dalamnya bisa kalau FMI itu paling sering kita dengar ada Pawon ada MOCA ada Olsera kan gitu ya nah mesin kasirnya pun sudah integrasi ke akurat langsung perbankan pun sudah mulai masuk ke akurat jadi ini akan mempermudah kita dalam proses pencatatan di sistem gitu ya jadi ERP mungkin kedepannya akurat ini ini dukungan aplikasi lainnya kita sudah punya akurat light akurat post dan canvassing untuk proses di sales nah apa saja sih pengguna akurat online nah ini banyak Pak Bapak-Ibu ternyata mulai dari usaha dagang usaha jasa food and beverage yang tadi disampaikan oleh Kang Rex dan terakhir demanufacturing jadi semua jenis usaha di akurat bisa diakomodir bukan hanya F&B saja tapi seluruh bidang usaha bisa kita akomodir seperti itu dan yang terakhir ini menutup dari saya harapan kami bisa ada satu hal yang Bapak-Ibu simpulkan dari dua maklumateri baik saya dan Pak Rex untuk dijadikan satu resume mungkin di komen di IG kami atau IG akurat atau IG-nya fooddisk untuk berikan komentar terbaik kalau kata pembicara apa pembicara nanti akan ada satu gift dari kami mungkin sekian Pak Ibrahim dari saya untuk materi tentang dari sisi sistem dan akunting terima kasih terima kasih Mas Andi menarik banget tuh yang di-infoin sama Mas Andi jadi memang meskipun jumlah UMKM yang begitu banyak ternyata di lapangan cuma ada 10% yang punya laporan keuangan ini target Pak Ibrahim sama Mbak Anggi ini ini bisa lah ya memberikan apa ya bisa dibilang memberikan solusi buat teman-teman yang memang para pengusaha supaya bisnis bisnisnya jadi lebih mudah dibantu dengan accurate untuk memberikan solusi dari sisi keuangan jadi memang para pelaku bisnis juga tidak perlu akur lagi mengenai laporan keuangan apakah bisnisnya masih untung atau rugi jadi memang dengan adanya sistem keuangan yang jadi lebih baik harapannya kemudian nantinya bisa berekspansi untuk bisnisnya memang dari teman-teman selain juga jangan lupa bisa mengunjungi juga website dari accurate.id untuk mengetahui informasi lebih jelasnya ya oke nah ini Anggi sudah mulai balik lagi ini ya jadi bisa lebih ramai interaksinya dan juga buat teman-teman para pasipan peserta accurate people pada hari ini jangan sungkan dan jangan ragu kesempatan untuk bertanya langsung di kolom Q&A karena memang ada kesempatan juga bagi teman-teman yang beruntung nantinya kita pilih untuk berikan access open mic jadi bisa tanya langsung kepada Pak Rex ataupun juga bisa langsung bertanya ke Mas Andi dan mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab mari kita pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang wow sekali kita mungkin bertanya dulu ke ada yang bertanya dari Muhammad Wildan Al Mubarak sedangkan saya Wildan saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan ketika terjadi resesi kedepannya untuk meningkatkan penjualan karena dengan efek dari resesi tersebut dapat menurunkan tingkat konstruktif masyarakat serta terkadang kita sebagai pelaku usaha yang ada di daerah yang minimnya teknologi sehingga hal tersebut menyebabkan kita kesusahan untuk mengimplementasikan sosial media untuk meningkatkan penjualan kita dan mungkin bagaimana untuk mengatasi permasangan tersebut mungkin ini bisa dibantu jawab ya oleh Pak Rex dan rasanya cukup menarik pertanyaannya nih karena kita sudah diinformasikan dari apa namanya sosial media dan berita-berita juga bahwa tahun depan ini akan ada resesi yang katanya memang juga gelap sekali ya di tahun depan ini mas terlian mungkin boleh dibantu dari tim Accurate untuk memberikan akses open mic ke Mas Wildan dari Mas Wildan apakah sudah bisa mengaktifkan mic-nya halo sudah Pak ya oke baik silahkan Mas Wildan mungkin bisa ditanyakan kembali pertanyaannya mau diarahkan ke Pak Rex ataupun juga ke Pak Adi atau mungkin kedua-duanya juga boleh banget terima kasih atas kesempatannya untuk menanyakan hal tersebut Pak mungkin untuk pertanyaannya bisa dari Pak Rex maupun dari Pak Adi mungkin untuk yang biasa mungkin karena kan kita ketahui kan banyak dari social media bahwa kita itu kedepannya di Indonesia ini adanya resesi gitu loh Pak jadi kan kita kan sebagai pelaku usaha kan juga kesusahan nih bagaimana sih untuk meningkatkan penjualan tersebut dari situ apa yang harus kita lakukan gitu loh Pak dan saya juga ini berada di daerah yang minim teknologi jadi kalau misalnya saya itu ingin kayak sosmed gitu soalnya kan saya nyalakan sinyalnya juga kurang bagus di sini jadi kalau misalnya kita mau kayak buat konten atau buat apapun kita itu harus ke kota dulu Pak itu hal tersebut yang membuat saya itu kesusahan untuk mengimplementasikan sosial media dengan bagus gitu dengan baik di zaman sekarang ini bagaimana sih untuk mengatasi hal tersebut Pak terima kasih oke mungkin dari kalau dari saya kalau kita bicara resesi sebetulnya kadang-kadang ini ceritanya terlalu dibikin heboh-hebohan kuliner itu udah resesi dari bulan tahun ini juga udah resesi harga platform delivery naik harga apa namanya tenaga kerja operation dan lain-lain naik saya udah pernah tulis sebetulnya lengkap dan cukup banyak jadi saya posting di kolom chat buat teman-teman kira-kira apa aja yang harus dikerjain atau disiapkan di tahun 2023 disitu banyak banget berbagai hal butuh kombinasi contoh misalnya kita harus atur produk strategi kita harus seperti apa misalnya contoh daya beli turun oke kalau gitu saya bikin produknya lebih kecil kayaknya menarik gitu ya jadi orang juga tetap bisa beli karena COGS-nya memang turun harga jualnya turun tapi profit margin masih bisa dijaga ya itu contoh satu produk strategi atau kita keluarin menu baru itu juga bisa nah lain juga misalnya kita harus juga menjaga yang namanya tadi ya mas Andi udah bahas tuh cash flow nah teman-teman hati-hati kalau kondisinya kurang lagi bagus ya hati-hati dengan cash flow manajemennya karena cash flow itu ya semuanya seperti yang dibilang tadi kalau enggak ada cash flow-nya bisnis bisa gawat jadi banyak sekali cara untuk kita mengantisipasi dan tidak terlalu memusingkan akan terjadi resesi atau tidak tapi kita harus siapin strateginya nah itulah sebenarnya kuncinya butuh bisnis plan ya rencana bisnis nah terkait tadi ya misalnya mas Wiljan oh saya tapi jauh Pak kalau konten dan lain-lain bisnis kuliner itu tidak melulu kalau ini kan kita bahasanya tentang umum faktor tapi oke kita ngacu yang lain deh bagaimana kalau misalnya daerahnya memang belum ada go food katakanlah belum ada juga berbagai hal konten juga enggak terlalu impact so what have to do oh masih banyak misalnya misalnya kita bikin apa namanya komunitas di dalam bisnis kita ya kemudian kita ciptakan reseller di kota kita gitu jadi misalnya kita banyakin tenaga marketing di kota kita yang mereka kalau bawa order nasi box akan dapat 10% misalnya nah itu reseller itu bisa juga dipakai untuk di bisnis kuliner atau sesimpel misalnya kita bikin kempen ya gratis emas 1 gram untuk pembelian dari bulan misalnya Desember sampai Januari kemudian kempen ini disebarin ya pakai flyer pakai radio misalnya saya ngebayangin ya kalau saya dulu tinggal di Tanjung Enim Palembang itu masih radio dulu ya walaupun sekarang kayaknya gak mungkin lah ya apa namanya promonya masih radio tapi gak tau juga ya di daerah katakanlah radio masih efektif ya berarti yang dipakai radio ya media itu hanya platform ya tapi nonton ya itu sesuatu yang universal jadi kita tetap bisa do something yang menciptakan faktor di lokal ya di daerah dimanapun tentu dengan distribusi platform atau medianya yang berbeda ya kalau memang masih harus flyer ya flyering kemarin aja ada salah satu peserta mereka masih flyering ya di kantor-kantor sebelah ya jarak satu kilo dimana dia berjualan akhirnya yang terjadi apa dapat order nasi box seribu ada yang dapat order 500 box nah itu cara kita untuk menciptakan sales jadi dalam konsep ini ada yang dikenal dengan nama multi channel sales jadi kita harus punya channel banyak bisa via WA bisa via marketing bisa via reseller delivery gak ada go food gak ada masalah ya order 10 diantarin sendiri naik motor misalnya karena mungkin area-nya kecil dan lain-lain so media hanya sebatas media dan itu bisa berubah mungkin 3 tahun lagi orang udah gak pake lagi instagram masuk tiktok ada media baru lagi yang berubah tapi ngonten itu mau sampai kapan juga ya itu one of competitive advantage ya sesuatu yang kalau teman-teman kuasain wah akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua ya nah jadi coba ayo belajar ya untuk mengeksplorasi menciptakan berbagai inovasi dan konten yang bisa kita pake dimanapun dan apapun bisnis teman-teman ya tadi ada yang tanya misalnya mas kalau saya pendidikan gimana wah zaman sekarang coba lihat di tiktok dokter kecantikan tukang pijat tukang kretak-kretak tulang aja bisa viral di tiktok ya nah coba sekarang pada tau kan pasti kretak-kretak tulang tuh yang krak-krak-krak gitu nah tiktok bukan kuliner kan tapi bisa viral si Suhuyo akhirnya banyak proyek gara-gara kretak-kretaknya di tiktok ya nah itu ekstrim ya membicarakan tukang kretak-kretak gitu jadi bayangin ya teman-teman gitu semua ini bisa dipake asal anda ya mau belajar bagaimana konten mau bisnis apa you name it ada semua tukang telur ada tukang tenak ayam belut lele dan lain-lain ada semua ya karena ada marketnya ya ada aja yang suka saya suka tuh ngeliatin yang kretak-kretak gitu walaupun saya gak berani coba ya nanti salah kretak-kretak misalnya nah itu contoh ya tapi ilmu konten itu beda harus dipraktekin ya biar oh dapet nih apa angle-nya emang harus begini nih gue angle-nya nih oke kita masuk jadi jangan sekali dua kali aduh gak ada yang nonton ya teman-teman kita yang viral dulu juga ya bahkan berpuluh-puluh kali gak ada yang nonton baru cuman 5-6 akhirnya baru melepak di certain point kena tuh algoritma kontennya ya nah ini ya teman-teman harus perhatikan ya bahwa potensinya terbuka lebar banget you should believe tapi kerja keras untuk itu gitu mas Ibrahim ya oke mantap Pak Alex terima kasih atas jawabannya dan semoga terjawab ya mas Yulan ya dari Pak Alex ya nah mungkin dari Mas Andi mungkin ada mau ada tambahan kah mengenai pertanyaan dan juga sudah diberikan solusi dari Pak Alex kalau Mas Wildan tahu resesi berarti daerahnya gak daerah banget Mas Wildan ya kan cuman mungkin rada telat dikit aja kami tahu jam 7 malam Mas Wildan taunya jam 8 malam gitu aja nah yang bisa kami saya berikan adalah tadi dari sisi media sudah di Pak Alex semua kalau dari sisi akunting bener kalau kita sudah bisa memprediksi akan ada sesuatu hal yang terjadi dan sifatnya negatif ya artinya seberapa kuat kita bertahan bertahan ini bisa kita merayap atau merunduk atau sama sekali tiarapkan gitu kalau kita cash flownya kita jaga untuk 1 tahun ke depan berarti resesi bisa kita lewati tapi kalau keuangan free cash kita hanya bertahan per 1 bulan jangankan resesi Pak Mas Wildan besok lusa juga sudah tutup kayaknya usaha kita kan gitu ya jadi pertahankan cash flow itu memang ada jangka waktu yang perlu kita pertimbangkan sesuai dengan daerah masing-masing atau usahanya memang masing-masing seperti itu jadi bukan yang terbaik lah Pak Swildan walaupun kita daerah saya pun dari daerah sama-sama orang daerah kok tapi percepatan teknologi tetap kita harus ikuti gitu ya itu aja sih dari saya tambahannya thank you semoga memang menjawab dari para pemateri kita ya Mas Wildan mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Wildan atau sudah ya dan kita bisa lanjut ke sesi yang bertanya berikutnya karena ini udah banyak banget nih yang tanya sambil saya filtering ya Pak ini kita lihat-lihat oke ini ada yang cukup menarik nih dan ada dari Ibu Fatmawati ya jadi pertama ada bagaimana minimarisir aset atau uang yang menginap di karyawan terutama ketika karyawan itu posisinya lebih tinggi dari bagian keuangan ada tips-tipsnya kah dan kemudian tanyaan berikutnya kapan kira-kira accurate online ada fitur penerimaan pembayaran dari minimarket ya seperti halnya ada virtual account baik ini mungkin untuk Mas Andi boleh dibantu pertanyaan Bu Fatmawati ya Mas ya benar oke bagaimana meminimalisir aset atau uang yang menginap di karyawan kita sebut apa yang leping ya jadi sempat menginap 1x24 jam di karyawan nah ini antara controlling atau kita sebut level sebuah jabatan kalau masih ada unsur subjektif kepercayaan susah karena tingkat kepercayaan orang itu saat ini bisa kita percaya besok lusa karena ada kebutuhan dan keinginan bisa saja dia lupa akan hal kepercayaan itu jadi bagaimana cara kita meminimalisirnya yang pertama kalau secara sistem ini perlu ada yang namanya leveling dulu jadi jangan terlalu semua kita limpahkan ke memang belum kita begitu kenal posisinya tadi lebih tinggi dari bagian keuangan oh mungkin dia manajernya ya bisa manajernya atau direktur yang kita kasih artinya kan secara ilmunya harus ada pencatatan cash advance cash advance ini cash yang memang harus dipertanggungjawabkan dan secara alatnya pun atau sistemnya itu dicatatat sebagai hutang tetapi hutangnya sih yang membawa uang jadi kita catat sebagai cash advance dan ini bisa kita telusuri itu perlu dilakukan tidak melihat jabatannya kalau lebih rendah mungkin akan lebih aman tapi kalau lebih tinggi kita lakukan pencatatannya ditampung di satu akun namanya cash advance atau uang yang perlu dipertanggungjawabkan kan seperti itu yang kedua kapan kira-kira kurang-kurang ada kita menerima pemeran dari minimarket agar oke soon kayaknya tempoh lalu kita sudah sempat meeting Bu Fatmawati kedepannya mulai dari sendit kalau nggak salah sudah mulai masuk VA khususnya PCA sudah ada dan QR jadi kedepannya pembayaran juga sudah terkoneksi ke akurat kalau bicara kapan mungkin 2023 seperti itu jawaban dari saya Mas Iman dan Banggi thank you terima kasih Mas Andi kita lanjut ke harapannya semoga sangat memberikan solusi buat teman-teman dan ini kita ke pertanyaan berikutnya ada I.U.I.S. Soliah ini cukup menarik nih untuk Pak Arek sambil saya berikan mungkin akses open mic juga kali ya Pak karena dia sangat mungkin ini bisa juga ke Mas Andi pertanyaannya soal kesuangan jujur saya bingung nih karena mau naikin harga jualan dulu pas awal jualan minuman dia cuma dapat keuntungan 15-20 jadi kami awalnya takut nggak kejual karena IMG minuman herbal yang kita usung itu harganya cukup sulit di pasar nah sekarang setelah kenal beberapa diskusi soal laporan keuangan ternyata minus karena kedepannya mungkin I.U.I.S. mengulang lagi nih atau ada pertanyaan tambahan ke Pak Arex atau ke Mas Andi Assalamualaikum Kedangka Waalaikumsalam I.U.I.S. dengeran suaranya saya iya terima kasih amin saya jualan udah 2 tahun dari awal COVID kebetulan saya jualan minuman herbal nah dulu itu awalnya emang es cekek kayak gitulah awalnya ya kita didorong biasa Alhamdulillah sekarang udah mulai punya tempat sendiri tapi dengan harga yang dulu itu cuma 6 ribu kita jual dan ternyata pas sekarang tau diskusi terus tau apa sih seminar-seminar kayak gini kan ternyata raporannya harus ada pengeluaran buat transportasi terus data kayak gitu kan ya pas dirinci ternyata memang minus dulu itu kayak ada untungnya ya kayak pari basah orang Sunda mah paya muter lah paya ada buat makan ngerti gak ngerti gak walaupun sedikit paya ada buat makan aja di rumah buat dapet ngubul lah artinya gitu tapi sekarang udah tau kayak gini kan Alhamdulillah ilmunya makin nambah ya ikut seminar disini disana laporan keuangan kayak gini dan ternyata pada dirinci minus sebenarnya nah saya tuh bingung mau naikin harga kayak gimana takutnya apa konsumen pada kabur kayak gitu terus aku juga udah punya varian baru yang harganya emang udah 12 ribu lah satu botol gitu kayaknya kayak emang agak lumayan tapi tetep aja penjualan yang paling banyak itu yang 6 ribuan 8 ribuan varian yang itu tetep aja yang menonjol itu yang 12 ribu nggak terlalu wow gitu tapi alhamdulillah reseller kayak gitu udah ada jadi penjualan sehari-hari udah nyampe 1.500 eh sebulan ya walaupun nggak banyak lah kita masih kelasnya kelas rumahan masih home made intinya masih di dapur pekerjaannya juga biasa aja jadi jadi untuk kelas kami penjualan 1.500 sampai kadang pas COVID sampai 2.500 menjualan 2.400 sebatol maksudnya ya itu udah lumayan banget bagi kami walaupun sekarang emang turun banget setelah COVID berhenti itu turun 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 omset nah saya tuh bingung ya bagaimana caranya tabilin atau gimana naikin harga tapi orang lain tuh pada mau beli juga gitu maksudnya soalnya kita juga punya pernah ada solusi bikin varian baru oke bikin varian baru yang harganya lumayan agak tinggi anggaplah 50% anggaplah ya keuntungannya 50% tapi tetep kurang penjualannya malah kurang nah bagaimana masukan dari mas-mas semuanya supaya penjualan kami tetep bagus dan bisa gak minus terima kasih mungkin bisa dibantu dari Pak Rex dulu nah ini teman-teman nih masalah teman-teman UMKM ya karena memang biasanya dasarnya adalah memulai dari produk atau keharusan gitu ya keterpaksaan mulai produk bisnis jadinya jarang memahami ngitung tapi oh yang penting nih kayaknya masih ada sisa sedikit nih yaudah nih dijalankan baru setelah belajar pakai akhirat gitu ya lu ini kok dibawanya minus ya gitu nah ini ibu jadi saya pernah punya satu case ya kebetulan Fudis juga ada consulting ya tapi memang bisnis-bisnis tertentu aja soal naikin harga jadi soal naikin harga hal yang paling pertama sekali harus dicek adalah konsumen konsumen ini apa yang dicek satu kenapa konsumen membeli produk kita ini kita harus betul-betul tahu dulu apakah karena dia membeli karena benefit ada sesuatu yang dia rasakan ketika dia mengkonsumsi produk kita dan benefit ini tidak banyak yang mensolusikan atau menjual artinya kompetitornya nggak terlalu kuat-kuat amat karena memang konsumen udah senang banget dengan produk kita jawabannya itu kita bisa naikin produknya secara bertahap misalnya dari 6 ribu nanti dikomunikasikan konsumennya teman-teman sekarang kita ada kenaikan harga ya karena memang harga bahan baku naik jadi jujur dengan konsumen kalau konsumen saya beli ya suka beli rejuf yang harga yang kecil-kecil yang numerik dan lain-lain nggak ada masalah harganya naik karena memang saya merasa ada manfaat produk tersebut jadi tidak segampang itu konsumen merubah kebiasaan memakan atau meminum sebuah produk akhirnya gara-gara harga naik apalagi kalau batasnya naiknya masih apa namanya masih bisa ditolerin artinya masih oke lah naik seribu dua ribu atau kondisi sekarang tidak ada problem nah naikkanlah secara bertahap tapi komunikasikan ya jadi jangan diam-diam oh tau-tau udah naik gitu ya walaupun tadi karena konsumen mendapat benefit yang luar biasa ada value ada value atau ada nilai lain yang selain dari sisi harga cuman kita salah setting harga makanya konsumen wah murah bisa nih harga segini untuk manfaat segini yaudah gitu ya nah begitu ngetes harga nanti kita lihat oh ternyata sama aja konsumen tetap datang nah disitu baru kita artinya produk kita itu memang sangat diterima ya itu yang pertama kalau kesnya seperti itu tapi kalau ternyata ada kompetitor yang juga harganya murah kemudian konsumen juga bisa punya pilihan contoh nih kalau kita jualan ayam geprek kan banyak ya dimana-mana semua orang juga ayam geprek naikin harga jadi sensitif tuh ya nah disini ini baru apa namanya kunci penting nih hati-hati karena ini cukup tricky disini kalau saya lebih cenderung untuk menghindari naik ke harga tapi meluncurkan ya sesuatu nilai baru ya baik itu bisa menu baru ya atau bisa juga konsep-konsep atau penawaran-penawaran baru contoh misalnya ya kalau beli 10 kali nanti gratis apa misalnya nah itu bisa distrategiin seperti itu sehingga ya konsumen tetap loyal di bisnis kita gitu ya nah jadi beberapa poin itu coba diperhatikan atau ya berikan penawaran baru yang memang bukan minuman jadi mulai ditambahkan sesuatu misalnya ya ada produk baru yang oh ini juga ada biskuit atau ada apa nah benar-benar melenceng dari minumannya tadi tapi no problem ya untuk menjaga ya hati omset yang terjadi mana tahu nanti ke depannya makanannya juga jadi jadi kita harus mengacu lagi ya Bu Isiah ke konsumen tanya ya kenapa mereka membeli produk kita kalau kita melakukan ini jadi kita udah tahu dulu oh oke konsumen gak sensitif kok terhadap harga saya akan naikin secara bertahap ya sambil betul-betul dihitung ya kira-kira di angka berapa ini akan mulai menguntungkan bisnisnya tapi kalau bisnisnya gak nguntungin juga setelah dinaikin berapa kali ya harus dikonsider berarti bisnisnya untuk mulai diubah ya strateginya penawarannya dan lain-lain gitu jadi jangan juga bertahan dengan sekedar ada gitu ujungnya rugi repot atau bisnis kalau rugi gitu ya Bu Isiah iya iya Bapak iya mas ya terima kasih atas jawabannya sampe-sami mantap mantap Pak Rex ya kalau memang kecuali dari Bu Is mau bisnis amal ya Pak kalau rugi gak masalah ya nah kalau memang targetnya sedekat cerita lain ya dari Bu Is sudah cukup terjawab ya Bu untuk pertanyaannya mungkin dari Mas Andi mau ada tambahan kah mengenai kendala yang dialami sama Bu Is Bu Is Alhamdulillah Alhamdulillah Bu laporan keuangan itu boleh dikata informasi yang terlambat sebenarnya karena dibahasnya rata-rata di bulan depan benar ya Bu iya tapi kalau kita sudah tahu rugi di bulan depan pertanyaannya adalah ada yang salah sebelumnya kan gitu contoh Ibu kita bicara minuman harganya Rp6.000 Rp6.000 itu HPP-nya saja udah gak nutup apalagi ke biaya harganya Rp6.000 Rp6.500 tabaktornya aja udah minus Rp500 apalagi di tambahan biaya gaji biaya kemasaran biaya saya adalah HPP-nya pun udah gak nutup apalagi ngomongin sampai profit kan gitu jadi mau gak mau Ibu harus berubah strategi betul kata Pak Rex ada strategi yang salah ataupun yang memang sudah Ibu lakukan membuat varian baru subsidi silang dengan produk lain itu beberapa strategi agar produk ini tertutup kerugiannya ada yang untung bisa menutupi kerugian produk sebelumnya kan gitu tapi kalau dari kami secara sistem secara akuntik laporan itu telat laporan itu telat kalau kita tidak bahas sebelumnya artinya perlu ditimbangkan kembali seperti itu gitu Bu ya mudah-mudahan minumannya jangan ini tambah sedikit apa gitu madu dari mana gitu Bu biar naik harganya juga wajar bagi konsumen kata Pak Rex tadi minyak samin misalnya walaupun sedikit tapi naik nah gitu Bu dikit-dikit aja karena orang Bandung itu rata-rata naik aja dikit Bu nggak kerasa kalau mereka kalau Ibu langsung 6 ribu ke 12 ribu mungkin mereka hilang kayaknya besok iya Bapak terima kasih Mas semuanya terima kasih juga dari Bu Iis dan juga Mas Andi sangat bermanfaat untuk solusi jawabannya dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini udah sangat banyak nih pertanyaan nih yaitu Bapak Sahat eh sorry kalau saya salah sebut Bapak Sahat atau Ibu Sahat Pardamean Sima Juntak saya berikan akses open mic dari teman-teman Ecurate agar bisa langsung bertanya ya halo Bapak atau Ibu Sahat sudah bisa untuk open mic selamat sore Pak oh iya Ibu selamat sore Ibu semoga sehat-sehat ya Bu mungkin bisa langsung bertanya Bu ke Pak Reks ataupun ke Mas Andi mengenai kendalanya nih bagaimana untuk proses produksi misalnya saya memasarkan ayam bakar pedas sedap untuk menghitung harga pokok dalam akurit dan tenaga-tenaga yang mengerjakannya oke itu mungkin Ibu Sahat mungkin saya nanti Mas Andi bisa nambahkan tapi sebenarnya kalau secara manual kita lihat dulu secara prosesnya hal pertama tentu kita punya resep nah resep itu ada harganya ini bahasa sederhananya jadi berapa nih harga resep untuk sebuah paket menu katakanlah tapi ini belum HPP nanti akan ada di ujungnya setelah jualan ada inventory dikurangin dulu baru terjadilah HPP nah kita bisa susah bikin susah hidup kita dengan menjalankannya secara manual jadi diceknya manual gitu atau bikin mudah sehari-hari kita kalau pakai teknologi contohnya accurate nah jadi bu sebenarnya implementasi aja accurate harganya juga nggak mahal tapi ini mempermudah sekali semua urusan kita ketika mengelola yang namanya HPP ya bukan hanya HPP nanti ya ada analisa produk analisa matrix produk kemudian analisa keuangan dan lain-lainnya jadi tidak akan salah ketika itu sudah masuk ke sebuah sistem atau aplikasi yang bikin permasalahan itu kalau kita pakai Excel nah ini biasanya kita nggak ngecek setiap hari ya tiba-tiba ada harga bahan baku naik tidak di update di Excel-nya inventory selisihnya nggak dicek nah makanya nanti ujungnya gini omsetnya bagus pas akhir bulan kenapa boncos ya kok duitnya nggak ada cash flow-nya nggak ada nah inilah yang terjadi teman-teman kalau teman-teman tidak melek yang namanya keuangan ya tidak harus jadi orang keuangan tapi harus melek nah jaman sekarang itu udah enak sudah ada banyak teknologi yang bisa digunakan ya contohnya kayak akurat jadi udah tenang sebetulnya hidup kita pusingnya dimana pusingnya cuma ketika implementasi pastilah ya teman-teman UMKM aduh pusing ya ini pakai-pakai bikin account dulu dan segala macam cuman sejam dua jam pusingnya ya tapi setelahnya bertahun-tahun kita punya laporan keuangan kita tahu exactly biaya HPP kita berapa kemudian kita bisa analisa kalau ada investor laporan keuangannya sudah ready kalau tidak efisien kita tahu angkanya dimana nah ini saran saya ke teman-teman semua selalu gunakan sesuatu yang bisa membantu kita karena kita bisnis itu fokusnya jualan harus ya gedein bisnis kalau tiap hari masih gak balance gitu ya duit bisa hilang orang belanja bisa curang-curang wah gak akan maju-maju bisnis kita pasti ya karena kita akan pusing dengan hal-hal seperti itu kurang lebih gitu kalau mau menambahkan siap thank you mas bu sahat dimana di medan bu saya di tenggerang selatan pangulang oh pangulang ya ya alam kenal bu ya jadi kalau bicara food and food apa F&B kita sebut kami sebagai implementator sebenarnya paling males bu bukan males ya paling 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 hal yang sensitif kalau bicara tentang implementasi di F&B jadi F&B ini pengakuannya UMKM usaha saya masih kecil Pak gitu kan ya tapi sebenarnya bisnis mereka itu bisnis pabrikasi benar yang kata Pak Rek sampaikan harus menyusun dulu yang namanya standar resep atau bomb build off material untuk membuat satu ayam pedas sedap ini dibutuhkan ayamnya berapa gram bawangnya berapa cabainya berapa blablabla tapi betul itu baru dari sisi bahan baku banyak pelaku usaha yang tidak memasukkan standar resep itu selain dari bahan baku contoh tangan kerja tadi Ibu menanyakan bagaimana menghitung tangan kerja tangan kerja memang harus ada perhitungannya per jamnya berapa per jam dia potong berapa menghasilkan berapa itu harus dikonversi sebagai komponen penambah HPP selain tangan kerja ada overhead overhead itu seperti sewa listrik itu juga jarang yang mau memasukkan itu sebagai standar resep jadi rata-rata standar resep menu untuk F&B itu fior bahan baku aja lah Pak selebihnya saya biayakan nah khawatirnya ketika kita bicara labah rugi per produk per produknya tetap kelihatan untung tapi di akhir sebuah momentum pembacaan sebuah laporan keuangan ketika dianalisa terlihat rugi kenapa? karena biayanya diketahui di belakangan listrik baru dicatat sewa baru dicatat nah kerja ternyata terlalu banyak gajinya terlalu besar misalnya ya mau-nggak mau HPP-nya gak gak real gak 100% real jadi saran kami dari sisi keuangan dan akunting ternyata F&B itu pabrikasi pabrikasi itu kurang lebih kayak manufaktur kayak garment kayak tekstil dia harus membuat standar resep ada SPK seharusnya ya tapi yang dilakukan F&B adalah apa? menghiraukan itu tidak ada standar resep dia hanya mencatat bahan baku terpakai hari ini berapa sisa stok yang kata Pak Rex tadi di inventory-nya di adjust itu sebagai nilai HPP di hari itu nah itu menurut kami hal yang sensitif karena banyak faktor-faktor yang tidak masuk ternyata ada tiga yang perlu kita perhatikan bahan baku tenaga kerja dan overhead bagaimana menghitungnya? ada rumusnya semua tenaga kerja berhitung berdasarkan jam overhead juga per jam listrik itu per jamnya berapa pemakaiannya mungkin 1.000 atau 1.500 itu masukkan ke HPP halo Mas Andi sehingga HPP kita sudah tambahan mungkin ya sinyalnya agak kurang bagus dari Mas Andi ya yang siapa Bu? sudah kembali dari Mas Andi oh ya sudah oke ya itu barangkali Bu Ibu Sahat oke makasih Mas Andi atas penjawabannya dan juga Pak Rex ya semoga menjawab dari kendala-kendala yang dialami sama Ibu Sahat dan mungkin kita bisa pertanyaan terakhir nih aduh sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Kakak Ika Pandan Wangi oke kita berikan akses open mic juga untuk yang terakhir jadi apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemula yang ingin melakukan bisnis karena banyak pemula yang memulai bisnis masih mempertimbangkan banyak hal seperti modal ide bisnis risiko raguan akan kemampuannya sendiri dan juga nggak tahu nih harus mulai dari mana mungkin sambil bisa dibantu jawab kali ya dari Pak Rex dulu dan kita juga berikan akses open mic dari tim Accurate bisa dibantu ya silahkan untuk Pak Rex masih berani pertanyaannya apa ya oke dari Kak Ika ya jadi apa sih yang biasanya harus dilakukan untuk seorang pemula yang ingin melakukan bisnis karena banyak pemula yang memulai bisnis masih banyak pertimbangan Pak dari seperti modal ide bisnis risiko juga sebanyak sama keraguan ya tentang kemampuan diri sendiri dan sehingga juga nggak tahu dia harus mulai dari mana oke jadi mungkin teman-teman nanti bisa cek ya youtubenya kudis ya saya udah bikin beberapa kali konten disitu bagaimana cara kita memulai bisnis dari awal ya nah disitu sebetulnya saya jelaskan bagaimana kita itu harus pertama kali ketika ngebangun bisnis atau berencana punya bisnis itu hal yang paling penting zaman sekarang adalah ilmu ya knowledge jadi saya bukan aliran nekat mau mulai aja dulu dan lain-lain karena ini beda banget dari zaman dulu zaman sekarang ini pebisnis banyak ya yang memulai bisnis banyak dan akses terhadap ilmu itu udah terbuka sangat luas ya kita bisa belajar di youtube kita bisa dapat mentoring di acara-acara seperti ini secara gratis jadi coba luangkan waktu ya sebulan dua bulan untuk belajar paralel kita siapkan juga ya produknya kita lakukan riset validasi bisnis dan lain-lain sebagainya terkait dengan nanti kita akan menjual apa dengan ilmu kita tahu faktor yang harus dibangun apa pricingnya gimana letapkan harga jual gimana kira-kira kalau nanti bersaing harus seperti apa ini ilmu semua jangan konyol mulai habis itu dihajar babak belur sama kompetitor ya nah jadi paralel gak apa-apa ciptakan dulu produknya nah yang ketiga adalah ya kita harus percaya bahwa bisnis kalau kita udah masuk ke dalam menjadi seorang pebisnis rejeki kita udah diatur di sana yang perlu kita lakukan adalah belajar keras dan usaha keras ya tambahinlah dengan sedekah gitu ya ya biar untuk bisa berkembang menjadi besar dan kesempatan orang untuk sukses itu tidak ada yang namanya harus privilege semua orang punya kesempatan untuk sukses kalau dia memulainya dengan knowledge ya dengan niat yang baik tentunya niat itu hal berbeda ya tapi dengan knowledge karena knowledge ini lah yang akan membuat kita berbeda orang jualan nasi goreng Mas Ibrahim boleh punya pesaing 20 tapi punya ilmunya bisa bikin nasi goreng yang berbeda yang akhirnya konsumen akan membeli so have a knowledge yang kedua baru ya siap dengan semangatnya ya jadi ingat-ingat bisnis kuliner atau bisnis apapun itu bukan satu dua malam berhasil kita mungkin akan mengalami banyak kegagalan terlebih dahulu sampai akhirnya jatah gagalnya habis kemudian yang sisa jatah berhasil suku-suku lebih cepat nah bagaimana lebih cepat bisa tadi pakai ilmu ya sehingga meminimalisir resiko so yang ketiga believe bahwa oh pada akhirnya ini udah jalan hidup saya saya akan sukses disini one another way jadi jangan jangan ragu-ragu yang untuk ngejalanin bisnis kalau memang ini udah jadi pilihan kita ya banyak orang yang dulunya susah banget akhirnya bisa berhasil dengan ketekunannya dengan persistensinya untuk bisa berhasil di dalam bisnis yang penting fokus dan 100% ada di dalamnya itu Mas Ibrahim terima kasih Pak Rex atas solusinya memang sangat wah ini bisa dibilang ilmu sekali buat teman-teman yang baru mau memulai usaha yang masih bingung masih ragu bisa langsung juga lihat tadi yang sudah di-share sama Pak Rex untuk link-linknya dan hal ini karena waktu kita sudah mencapai di akhir waktu jadi rasanya dari saya juga mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa atau belum sempat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya dan untuk teman-teman yang belum sempat dijawab bisa langsung saja menghubungi atau join dari kelas yang masih ingin bertanya-tanya mengenai informasi dari seputar bagaimana untuk menjalankan bisnisnya sehingga ke kelas foodies ataupun bisa ke link yang di-share dari teman-teman accurate di kolom chat bisa juga langsung bertanya dan sesi kita terakhir terakhir pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Andi dan juga Pak Rex atas waktunya dan juga saya tidak lupa untuk terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di acara webinar hari ini jangan lupa untuk teman-teman dipersilakan untuk mengisi link feedback yang sudah diberikan oleh Panitia di room chat jadi bisa dibuka linknya bisa berikan feedback yang sudah mengisi silakan juga untuk memberikan informasi sudah mengisi karena untuk pengumuman kuis yang tadi sudah terpilih nantinya akan kita infokan peserta terbaik pada acara hari ini di Instagram dari Accurate dan juga dari teman-teman yang memiliki Instagram bisa juga mendapatkan kesempatan mendapatkan gold minigram dari Maxi Media caranya gampang banget boleh juga nanti kasih testimoni ataupun rancangan tentang arah hari ini di Instagram dan juga jangan lupa tag Accurate dan juga foodies jadi semoga buat teman-teman bisa beruntung bahwa atau dikirim mas minigram dari Maxi mungkin tadi di awal Anggi sempat ada pantun jadi tutupannya saya rasanya juga perlu pantun biar gak kalah menarik dari Anggi jadi petik mangga sama Maxi jangan lupa mengajak Bapak Rex telah usai webinar Accurate Talk saat kita hari ini jadi siapa yang menjadi peserta terbaik kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para Pak dan juga Pak Andi rekan-rekan Accurate juga rekan-rekan dari peserta acara webinar Accurate Talk hari ini dan saya tutup acara hari ini terima kasih saya Ibrahim pelaku MC dan juga moderator undur diri selamat sore semua oke thank you semua selamat menikmati selamat menikmati